Mengenal lebih dekat Iketut Manuable, calon perbekal Desa Gadungan, Kecamatan Selemade Timur, Tabanang. Lahir di Banjar-Ipil, Desa Gadungan pada 1 September 1960. Iketut Manuable menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Gadungan pada tahun 1973. Selanjutnya, melanjutkan pendidikan di SMP Negeri Bajre pada tahun 1976 dan kemudian melanjutkan ke Sekolah Pertanian Pembangunan, Sekolah Pertanian Menengah Atas Saraswati Denpasar, tamat pada tahun 1980. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Iketut Manuable menjajal kehidupan dengan bekerja di Dinas Perkebunan Provinsi Tingkat 1 Bali. Kemudian menjadi tata usaha di Universitas Maha Saraswati dan pada tahun 1997 bekerja di Hotel Dewata Bitskutel. Waktu pun bergulir. Bagai kata pepatah, setinggi-tingginya bangau terbang akhirnya keperlimpahan juga. Setelah 20 tahun lebih merantau, pada tahun 2002 ia pun pulang ke kampung halaman. Menjadi anggota BPD adalah pengabdian pertama untuk tanah kelahirannya. Kemudian pada hajatan pemilihan perbekel di tahun 2007, dirinya berhasil memenangkan pemilihan. Namun sayang takdir berkata lain, tanpa ada alasan yang jelas, Iketut Manuable saat itu gagal dilantik. Kegagalan bukanlah akhir segalanya. Justru ketokohan seorang Iketut Manuable makin terbangun dengan sangat kuat. Ini ditunjukkan dengan dipilihnya Iketut Manuable sebagai bendesa adat pada tahun 2014 sampai tahun 2019. Usai Ngayah menjadi bendesa adat yang memutuskan untuk turun gelanggang menuju jenjang Wane Praste, memaknai kehidupan bermasyarakat sambil sesekali menekuni bidang pertanian. Bersama istri tercintanya, Ninyoman Wardani dan kedua anaknya, Niputu Diantari Warmadewi dan Agus Sadiantare, Iketut Manuable menikmati kehidupan sederhana apa adanya. Di pertengahan tahun 2021, beberapa kelompok masyarakat datang menemuinya. Mereka diskusi tentang perkembangan desa yang makin tidak menentu arahnya. Mereka mendaulat dirinya agar bersedia ikut dalam pemilihan perbekal tahun 2021. Karena desa gadungan memerlukan sosok pemimpin yang memiliki integritas sekaligus mampu memberikan rasa teduh bagi masyarakat. Penolakan dirinya ternyata tidak menurunkan keinginan masyarakat. Justru dukungan semakin besar, termasuk dari tokoh dan komponen dari banjar-banjar sedese gadungan. Mereka semua berharap dirinya bersedia untuk ngayah sekali lagi. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan sebagai sebuah suedharma pada umat, akhirnya Iketut Manuable bersedia memenuhi aspirasi warga untuk menjadi calon perbekal desa gadungan. Om Swastiastu, Titiang, Sampun Perside, nagingin pekayunan masyarakat desa gadungan, riantukan Titiang Sampun ditetapkan menjadi calon perbekal desa gadungan. Untuk itu, Titiang tentu tidak bisa bekerja sendirian, perlu dibantu oleh semua elemen komponen masyarakat untuk membangun desa menuju gadungan yang unggul, madani dan inovatif. Om Santi 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 Om Selamat berjuang Bapak Iketut Manuable, kawal desa gadungan menuju desa yang unggul, madani dan inovatif. Semoga segala kebaikan datang dari segala penjuru. Terima kasih telah menonton!